Welcome back to the channel, Zona Forex Malisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100, kemudian crude oil Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat e-chart Karena saat ini adalah awal bulan ya, bulan Oktober Dan saya akan membahas pertama kali adalah candle monthly Yang saat ini sedang berjalan ya, dari hari Sabtu Minggu Dan saya ini mau masuki hari ketiga ya, tanggal 3 Oktober Seperti apa kondisi BTC USD untuk bulan Oktober Dan akan kita bahas juga minggu depan ini Serta untuk hari Senin ini Langsung aja kita lihat di chart Secara pergerakan di bulan September ya Kondisi pergerakannya masih kecenderungannya kuat turun Dan kalau kita lihat di time frame monthly Membentuk sebuah struktur Dimana pergerakan saat ini adalah trendnya turun Sebelumnya ini memiliki gelombang impulsif Kemudian korektif Kemudian gelombang impulsif berikutnya Dan kalau kita perhatikan setelah terjadinya pembentukan height tertingginya BTC USD ya Di 68.997.75 Terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2021 Tanggal 1 November ya disini Ini bulan November dan sampai dengan saat ini Di bulan Oktober Masih terjadi tekanan seller yang cukup signifikan Yang akan kita bahas adalah penurunan Ini ya karena kita akan melihat Untuk beberapa bulan ke depan daripada BTC USD ini Dari gelombang impulsif penurunan ini Ini membentuk sebuah wave Impulsif Yang dimana menurut saya Ini adalah wave 1, wave 2 Dan saat ini berjalan di wave ketiga Dimana wave ketiga itu Memiliki Besarannya lebih besar daripada wave pertama Maksudnya seperti apa Jadi kalau kita bisa ukur Ini wave pertama ya Lihat ini adalah wave pertama Penurunannya sampai sini Kita copy Ini adalah wave ketiga Nah Dia memiliki target Di sini Tapi biasanya wave pertama ini Lebih kecil daripada wave ketiga Maka kecenderungannya Akan bisa bergerak Dari posisi terendahnya Ini Dari 2019 Yaitu di 2906.01 Ini target Jangka panjangnya ya Kalau kita perhatikan Tapi minimal dia akan menguji kuat Wilay support yang terdekat Di sini Ya di sini nih Sampai dengan area sini Ini nextnya seperti itu Jadi ya tidak ada salahnya juga Kita gambarin dulu Kita tandain dulu Ini jadi wilayah support terkuat Ini wilayah supportnya Kemudian Berlanjut lagi Ini juga adalah wilayah support Yang terbentuk Terendah dari 2019 Oke Nah kalau kita perhatikan Di minggu kemarin Sorry Di bulan September kemarin Secara keseluruhan Memang masih membentuk Sebuah area base Bergerak terbatas Ada pun harga terendahnya Dari bulan Juni Ini ya Ini bulan Juni Low daripada bulan Juni Tanggal 13 Juni 2022 Ini belum berhasil Di breakout Sampai dengan bulan Oktober ini ya September sampai dengan Oktober ini Belum mampu di breakout Yaitu di 17.585.31 Dimana bulan September Itu hanya mampu Membentuk sebuah low Yaitu di 18.152.13 Di sini Dimana hike nya Di 22.792.25 Tidak lebih tinggi Daripada bulan sebelumnya Dan terjadi Pembentukan low terbaru Daripada bulan sebelumnya Artinya Hike nya tidak lebih tinggi Tapi low nya lebih rendah Artinya Kekuatan seller Cukup besar Dan ditutup Di candle warna merah Artinya Ada dorongan seller disini Besar kemungkinan Di bulan Oktober ini Memang tidak ada Tidak menutup kemungkinan Naik pun masih ada Pastinya seperti itu Ya Baik itu nanti Di area 21.000 Ya Menjadi level psikologi Ataupun Akan menguji kuat Wilayah Low terbaru Daripada bulan Juni Tanggal 13.2022 Ini akan diuji Di bulan Oktober Bisa jadi membentuk Low terbaru Atau dia akan Bergerak menuju Wilayah support Yaitu 13.924.33 Nah ini kondisinya Yang kalau kita lihat Di BTS USD Di Monthly Sekarang kita akan berlanjut Di Time frame weekly Kita lihat Dimana di minggu kemarin Ini yang saya maksud tadi Pergerakannya terbatas Ya Tapi masih dibayang-bayangi Penurunan daripada Candle Baris Engulfing Ini juga ada Baris Engulfing Maka kalau kita perhatikan Area yang Yang saat ini Menjadi Poin ini kan di weekly ya Saat ini memang Ini belum habis Karena DTC yang Saya pakai disini Untuk market Sabtu minggu buka Jadi close-nya weekly itu Tepat di hari Senin Jam 7 pagi Ya Jam 6 Nanti terakhir Tapi kalau kita lihat Secara Pergerakannya ya Di weekly Daripada di hari sebelumnya Kan disini nih Ini belum saya rubah ya Ini sudah membentuk High terbaru Daripada weekly sebelumnya Artinya ada koreksi Mendekati 50% Daripada Fibonansi Impulsif ya Sorry Impulsif Beris Ya perhatikan Dan posisinya pun Sudah mendekati Wilayah low Di bulan Sebelumnya Dan ini akan Menjadi uji Pergerakan ya Untuk di bulan Sorry Di minggu depan Yaitu dari Tertingginya disini Ya Di 20.375.05 Sampai dengan Low monthly nya Disini ya Yaitu di 18.152.13 Ini akan diuji Di minggu ini Ya Nih Besar kemungkinan Besok juga akan Saya bahas lagi lah Di weekly nya ya Karena saat ini Posisinya belum close Saya belum bahas dulu Tapi sementara Waktu yang pasti Minggu depan Akan menguji Daripada High Yang terbentuk Di minggu kemarin Yaitu 20.399.46 Sampai dengan Low nya Di Dua Minggu Sebelumnya Low monthly Yaitu di 18.152.13 Ini posisinya Menurut saya Kecenderungannya Masih kuat turun Itu area uji Di Minggu ini ya Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Posisinya Trend masih kuat turun Dan Akan menguji Low berikutnya Support Tanggal 13 Juni 2022 Yaitu di 17.585.31 Kita sekarang Turunkan di Time Frame Daily Di Time Frame Daily Dari pergerakan Sebelumnya Anda bisa lihat Di sini Perhatikan Nah Pembentukan Kendo Masih menguji Wilayah terdekatnya Adalah di sini Ini belum ada Perubahan yang Cukup signifikan Masih membentuk Sebuah area Pace Dari Kenaikan Yang cukup Besar Di sini Hingga membentuk Hike Monthly Sebelumnya Di sini ya Di bulan September Yaitu 22.792.25 Dan terjadi penurunan Dan saat ini Masih bergerak Sideways Menurut saya ini adalah Sideways Bergerak terbatas Dimana ini Hike nya Ini Hike nya di Tanggal 27 September 2022 Ini menjadi Titik uji berikutnya Menurut saya Yang sangat kuat Minimal kita tandain dulu Ini menjadi area Resisten tertinggi Yang terdekat Jadi area Resisten tertingginya Di sini Dan Terendahnya adalah Ini Jadi masih bergerak Terbatas ya Antara area Ini Area Resisten Ini area Resisten Ini area support Ya minimal Ini juga ada area support Yang bisa kita tandain Ya memang pergerakan saat ini Untuk BTC USD Kecenderungannya adalah Dia bergerak Sideways Ini juga Bisa dijadikan Area Ini ya Area support Yang terbentuk Di area tersebut Nah Jadi pergerakan Naik turunnya Hanya sekitar ini Nah ini yang Untuk di beberapa Minggu ini Ya Beberapa hari ini Apakah mampu Dia breakout di wilayah ini Ini menjadi area bawah Area support Dan ini ada area Resisten Sebentar Ini menjadi area Resisten Jadi Batasannya di sini Area sideways Ya Jadi area pantau Saya pasin dulu ya Biar bagus Nah Oke seperti ini Ini menjadi area Resisten Ini menjadi area support Masih bergerak Di wilayah ini Tapi nanti kita lihat Lebih detail Di time frame Yang lebih kecil ya Yang pasti ini menjadi area pantau Jadi kalau nantinya Ada posisi Dimana dia bergerak Kesini Tinggal dilihat Kalau ada bully singgolfing Besar kemungkinan Dia naik Disini ada Pergerakan Candle turun Di time frame kecil ya Nanti kita lihat Lebih detail Maka dia akan bergerak Turun Sekarang kita coba Turunkan di time frame Pajam Untuk hari ini Ya pergerakannya Seperti apa Nah ini Coretan-coretan Yang sudah kita buatkan Di hari-hari sebelumnya ya Besar kemungkinan Ini kita hapus dulu Yang tidak terlalu Kita pakai ya Minimal kita hapus dulu Ini Sebentar Ini saya kunci Ini area support Ini menjadi area support Minimal satu aja Saya pakai Ini wilayah supportnya disini Saya pas ini Wilayah support terbaru disitu Kemudian ini Yang menjadi set Miss kemarin Saya hapus ya Dan ini menjadi area Resisten Perhatikan menjadi area resisten Nah seperti itu Kurang lebih dari sini Area resisten Kemudian Ini Juga saya hapus Oke Lebih baik Seperti ini Nah Ini kondisi pergerakannya Di akhir sesi penutupan Terjadi pergerakan set piece Kalau kita perhatikan Dimana dia bergerak Mendekati wilayah-wilayah sini Dan kalau kita lihat disini Ini ada pergerakan yang dimana Sebelumnya kan Menjadi low disini Swingnya ya Dan ini menjadi low berikutnya disini Ini bisa kita tarik Menggunakan trend line Kemudian ini Hightnya lebih besar Daripada ini ya Dia membentuk sebuah Level tertinggi Yang dimana Menguji wilayah resistennya Di area sini Dan terjadi penurunan Membentuk low terbaru Tapi tidak Lebih terendah Daripada ini Maka ini bisa kita tarik Menjadi trend line Dan dia naik lagi Tapi tidak Lebih Tinggi Daripada ini Besar kemungkinan Ini membentuk Sebuah Symmetrical Triangel ya Kalau saya perhatikan Kalau kita tarik dari titik ini Ke titik ini Dari titik ini Ke titik ini Tapi di time frame 1 jam Nanti akan lebih jelas Tapi minimal kita gambarkan dulu Ini menjadi potensi Pembentukan chart pattern Perhatikan Ini trend line bawahnya Seperti ini Dan saya akan Pindah yang di atas Ini trend line atasnya Nah Jadi ada kecenderungan Makin Di atas Makin ke bawah Yang bawah Makin ke atas Nah ini artinya Ada Symmetrical triangle Yang terjadi Di Area sini Ya Sekarang kita coba Turunkan di time frame Satu jam Maka dari sini Kalau menurut saya Di beberapa hari Kedepan ya Kalau kita lihat Nah ini lebih detail ya Karena posisi time frame kecil Pasti akan menangkap Sebuah ekor itu Menjadi sebuah candle-candle Yang membentuk Sebuah struktur Nah ini Besar kemungkinan Dari atas sini Ya Kalau kita perhatikan Satu dua tiga EBC Dan ini posisinya Akan menuju Ke wilayah sini Nah Minimal Mendekati area 18844 Menjadi area supportnya Di sini Ya perhatikan Ini Bisa juga di sini Nanti pattern terbentuk Di wilayah ini Ini adalah Senjata kita Untuk kita bisa Entry by Karena kalau dia Breakout Di bawah ini Soalnya kalau Symmetrical Triangel ini Bisa dikatakan Dia bisa naik Dan bisa turun Tinggal dia Breakout Trendline yang mana Intinya di situ Gambarannya Ya Dan tapi Tekanan saat ini Seller terlihat Dari posisi Pergerakan sebelumnya Setelah dia membentuk Hike Di sini ya Tidak lebih tinggi Daripada ini Ini membuktikan Bahwasannya Pergerakannya turun Dan saat ini Sudah bergerak Di bawah MA50 Tinggal sekali lagi Dia breakout Dimana support Terbentuk Di hari kemarin Yang saat ini Masih berjalan ya Karena penutupannya Adalah nanti Jam 7 Nah ini Menjadi area Support terdekat Yang akan Di uji Sekali lagi Ini kalau terjadi Breakout Wilay support Di sini Maka pergerakan Daripada BTC USD Akan bergerak turun Ini wilay supportnya Kemudian di sini Juga ada wilayah Resisten yang mendekiti Daripada Open Weekly Beer Sebelumnya Karena ini belum Saya update Karena belum terjadi Penutupan Saya belum update dulu Minimal Kita punya gambaran Di hari Senin ini Akan menguji Wilayah yang terdekatnya Di sini Resisten dan support Ini areanya Perhatikan Seperti apa Kondisi Menurut saya Untuk hari ini Ada pun Kalau dia naik Hanya terbatas Di wilayah Resisten sampai Dengan area Open Weekly Beer Di sini Dan kecenderungannya Menurut saya Hari ini akan Terjadi penurunan Ini kalau dari Kondisi BTC USD Jadi skenario Yang akan saya gambarkan Seperti ini Gambarannya Langsung aja Saya buatkan Skenario untuk BTC USD Kecenderungannya Untuk saat ini Saran saya Jangan transaksi dulu Ada pun transaksi Kalau untuk Taking profit Kecil-kecil Tidak ada masalah Karena akan menguji Wilayah support Di sini Pantau wilayah ini Jika belum ada Breakout Impulsive Beris Maka dia akan Bergeraknya adalah Set wish Seperti ini Perhatikan Nah Seperti ini Sampai dengan Dia menentukan Mana dulu Yang akan di breakout Jelas ya Jadi ini Area support Terdekatnya Inilah menjadi Area pantau Kita Jika mana Wilayah ini Terjadi Breakout Maka BTC USD Saya pastikan Akan terjadi Penurunan Seperti ini Catatannya adalah Impulsive bearish Breakout Di bawah 19.046.91 Close Di bawah sini Untuk Temprime Satu jam Anda bisa Sell Pasang stop loss Di atas Dengan target Minimal Wilayah ini Menjadi supportnya Yang disini Menjadi support Minimal Kalau wilayah sini Dulu Yaitu Di 18 Di 18 847.74 Itu Wilayahnya Targetnya Di area situ Oke Tapi Untuk Mengatasi Jika mana Dia bergerak Break Di atas Kan Bisa juga Terjadi Ternyata Dia breakout Di atas Disini Ada penolakan Dia naik Ternyata Breakout Impulsive Bullish Pastikan Aja Di atas Weekly Kalau Menurut saya Seperti itu Kalau Mendekati Wilayah Resisten Sampai Dengan Area Sini Bisa Terjadi Penurunan Berlanjut Yang Anda Pastikan Bergerak Close Di atas Daripada Open Weekly Bears Close Di atas Sini Di atas Area 19.042 1.18 Baru Anda Boleh Buy Stop Di bawah Target Minimal Kesini Dulu Nah Ke area Resisten Yang Di 19.777.09 Ini Gambaran Daripada BTC USD Ini Mapping Saya Ini Yang Saya Akan Pastikan Ketika Pergerak Seperti Ini Wilayah Yang Saya Pantau Seperti Ini Gambar Oke Sekarang Kita Berlanjut Di Market Berikutnya Adalah Nasdaq 100 Kita Lihat Dulu Di Temprime Monthly Nasdaq 100 Terjadi Koreksi Sampai Saat Ini Memang Sebelumnya Kalau kita Lihat Kecenderungannya Kuat Sekali Naik Tuh Kuat Sekali Naik Trendnya Masih Trend Naik Kalau kita Lihat Karena Ini Belum Ada Perlawanan Meskipun Ini Turun Trend Besar Ini Naik Tapi Sekarang Turun Dan Menguji Saat Ini Kalau kita Lihat Ini Saya Menggunakan MA50 Saat Ini Menguji Wilayah MA50 Apakah Dia Mampu Bergerak Lebih Penolakan Di Wilayah Ini Sebelumnya Ini Sudah Terjadi Penolakan Tapi Dia Gagal Dia Hanya Naik Sebatas Tertingginya Di 13 37 30 Tidak Lebih Dari Sini Kalau Kita Perhatikan Ini Disini Tapi Habis itu Beris Pinbar Dan Disupport Oleh Impulsive Beris Maka Ini Kecenderungannya Akan Kuat Naik Dan Menguji MA50 Apakah Berhasil Di Breakout Dan Membentuk Low Terbaru Adalah 10 1964 45 Ada Pun Kalau Ini Menjadi Swing Terakhir Kalau Kita Ukur Menggunakan Fibonansi Retrassment Tidak Salah Kita Coba Ukur Dengan Menggunakan Fibonansi Retrassment Titik A Kita Tarik Ke Titik B Perhatikan Disini 6158 Pas Oke Kita Kunci Nah Tepat Saat Ini Berada Di Area 50% Sampai Dengan 61,8% Artinya Potensi Daripada Pergerakan Nasdaq 100 Di Bulan September Sudah Mampu Breakout Di Bawah Area 50% Artinya Di Bulan Ini Oktober Ada Pun Nanti Dia Koreksi Ke Atas Dia Akan Mendekati 50% Lagi Ini Kalau Koreksi Tapi Nanti Kita Lihat Detailnya Di Temprime Lebih Kecil Menurut Saya Di Bulan Oktober Target Nya Adalah 61,8% Yaitu Di 10.507.23 Kenapa Karena Open Daripada Bulan Juli Canal Impulsif Sudah Berhasil Di Breakout Di Bulan September Menurut Saya Ini Akan Terjadi Penurunan Berlanjut Menurut Saya Seperti Itu Minimal Mendekati Wilayah 61,8% Dan Uji Berikutnya Terkuatnya Adalah Disini Kalau Sudah Breakout Di Bawah 61,8% Saya Pastikan Dia Akan Turun Lebih Jauh Lagi Untuk Nasdaq 100 Tinggal Nanti Pantau Wilayah Ini Next Beberapa Bulan Kedepan Untuk Kuartal Depan Posisinya Bisa Terjadi Seperti Itu Sekarang Kita Belanjut Di Temprime Yang Lebih Kecil Kita Lihat Di Weekly Ini Secara Weekly Kalau Kita Wave Berbicara Wave 1,2,3,4 Saat Ini Berjalan Wave Kelima Maka Besar Kemungkinan Setelah Kita Tarik Vibonansi Expansion Ini Menjadi Target Kita Perhatikan Tuh Menjadi Target Kita Yang Sampai Saat Ini Belum Mampu Di Breakout Setelah Kita Tarik Menggunakan Vibonansi Expansion Ditarik Daripada Wave Ketiga Menuju Wave Keempat ABC Muncul Angka Target Berikutnya Di 78,6% Di 10.408.48 Target Setelah Beri Singal Ini Meneruskan 1,2,3 Candle Warna Merah Di Minggu Kemarin Masih Turun Dan Berhasil Breakout Area Support Di Ini Sudah Berhasil Di Breakout Ini Wilayah Support Saya Tandain Dulu Support Yang Menjadi Area Resisten Saya Tandain Juga Disini Oke Ini Terus Kemudian Angkanya Berapa 11.035 36 Coba Kita Pasin 35 36 Wilayah 35 36 Oke Ini Menjadi Wilayah Support Eh Sorry Wilayah Resisten Support Become Resisten Nah Ini Minggu Kemarin Ya Ini Besar Sekali Penurunannya Maka Disini Bisa Jadi Akan Menguji Kuat Ya Yaitu Minimal Dia akan Menguji Area Resisten Ini Kalau Sampai Dengan Posisi Minggu Ini Terjadi Bayer Memberikan Tekanan Yang Cukup Kuat Dan Dan Memakan Daripada Open Weekly Beers Ya Candle Minggu Ini Ya Naik Close Di atas 11.316.64 Ya Di Minggu Ini Dari Senin Sampai Jumat Close Di atas Ini Maka Besar Kemungkinan Dorongannya Bayer Akan Lebih Tinggi Lagi Ya Akan Menguji Istilahnya Rites Ya Ke 50% Daripada Penurunan Ini Gambarannya Seperti Itu Tapi Secara Breakout Area Resistance 11.035.36 Ini Mengisyaratkan Koreksinya Hanya terbatas Area Resistance Disini 50% Daripada Weekly Kemarin Baru Dia Akan Menuju Bila Target Menurut Saya Seperti Itu Minimal Kita Sudah Punya Gambaran Batasan Batasannya Jadi Kita Lebih Hati-hati Tinggal Pembentukan Pattern Yang Kita Tunggu Nantinya Nah Ini Lebih Jelas Ini Wilay Support Yang Berhasil Di Breakout Yang Saya Katakan Tadi Dan Ini Beris Engulfing Koreksi 50% Mendekati Wilayah Open Weekly Bears Dan Terjadi Berlanjut Penurunan Perhatikan Dan Breakout Apakah Hari Ini Akan Terkoreksi Ke Atas Yang Pasti Catatannya Adalah Tekanan Seller Terjadi Ketika Beris Engulfing Disini Ini Sudah Saya Katakan Koreksi 50% Berlanjut Turun Oke Sekarang Kita Lihat Time Frame 4 jam Di Time Frame 4 jam Kita Cari Tau Koreksinya Sampai Berapa Ini Gelombang Impulsif Yang Terjadi Di Hari Jumat Kemarin Impulsif Beris Dan Apakah Dia Mampu Menguji Wilayah Sini Ya Coba Kita Turunkan Dulu Di Time Frame 1 jam Karena Tekanan Sellernya Kalau Kita Lihat Dan Perhatikan Di Nasdaq 100 Ini Lebih Besar Lebih Besar Sekali Nah Ini Acuan Acuannya Mendekati Area Sini Ya Setidaknya Area Inilah Yang nanti Kita Coba Pantau Saya Kasih Blok Besar Di Sini Wilayah Ini Menjadi Resisten Area Pantau Sampai Dengan Ini Jika Mana Area Ini Nanti Ada Pattern Terbentuk Baik Single Pattern Double Pattern Atau Triple Pattern Di Wilayah Ini Ya Besar Kemungkinan Anda Bisa Sell Dengan Target Minimal Low Yang Terbentuk Di Hari Ini Yang Sementara Sedang Berjalan Jadi Gambarannya Adalah Sebentar Saya Gambarin Dulu Anda Bisa Menuju Ke Wilayah Sini 61,8% Yaitu 10.507 Tapi Apakah Hari Ini Besar Sekali Kesitu Seller Minimal Kita Bertahap Minimal Kita Cari Dulu Koreksinya Ke Area Sini Pattern Terbentuk Disini Kita Fokus Sell Pattern Terbentuk Disini Baik Single Pattern Double Pattern Atau Triple Pattern Yang Menunjukkan Pattern Pattern Turun Baru Sell Pasang Stop Loss Di Atas Minimal Target Sini Dulu Minimal Target Disini Dulu Di Kisaran 10.923 0.53 Kalau Terjadi Retest Baru Dia Bisa Kesini Nah Ini Gambarannya Untuk Market Nasdaq 100 Oke Kita Berlanjut Di Market Truth Oil Kita Lihat Di Monthly Monthly Truth Oil Kita Lihat Dulu Wow Nah Ini Ternyata 1 2 3 4 4 Bulan Kita Lihat Disini Posisi Dari Truth Oil Sendiri Kuat Turun 4 Bulan Ini Start Dari Bulan Berapa Kita Lihat Di Juni Juni Juli Agustus September Terjadi Penurunan Yang Cukup Signifikan Tidak Ada Perlawanan Bayer Sama Sekali Artinya Ini Kuat Sekali Dorongan Secara Kita Lihat 1 2 3 4 5 Ini Sudah Habis Wave Jadi Ini Sekarang Terbentuk Adalah Gelombang Korektif Secara Keseluruhan Ini Ada Gelombang Korektif Apakah Mampu Dia Mendekati Wilayah Ini Yang Menjadi Titik Ujinya Nantinya Nanti Kita Lihat Di Temprime Yang Lebih Kecil Sekarang Kita Coba Tarik Dulu Aja Menggunakan Fibonansi Retracement Dari Terendahnya Truth Oil Disini Sepanjang Sejarah Terjadi Covid Hancur Betul Betul Tahun 2000 Turun Sampai Dengan Minus Harga Oil Minus Kita Tarik Sampai Ke Atas Sampai Tertingginya Minimal Disini Oke Kita Kunci Nah Perhatikan Saat Ini Kalau Kita Lihat Saya Zoom Dulu Kita Bahas Yang Disini Oke Sudah Bergerak Di Kisaran 38,2% Yaitu Di 79,88 Dollar Per Barrel Oke Disini Belum Mampu Dia Bergerak Turun Lebih Jauh Tapi Menurut Saya Dari Posisi Low Monthly Di Bulan September Ini Akan Diuji Kuat Di Bulan Oktober Dan Akan Mencoba Terendahnya Sampai Area Minimal 50% 64,601 Dollar Per Barrel Menurut Saya Besar Kemungkinan Akan Menuju Kesini Setelah Dia Breakout Daripada Low Monthly Di Bulan September Di 76,23 Dollar Per Barrel Kita Cari Yang Tepat Yang Terbaiknya Untuk Kita Bisa Entry Sekarang Coba Kita Turunkan Di Time Weekly Di Weekly Untuk Minggu Depan Kecenderungannya Menurut Saya Masih Kepat Turun Meskipun Kalau Kita Lihat Pergerakannya Pagi Ini Ada Jam Ada Break Gap Up Biasanya Terjadi Gap Up Dia Naik Dulu Baru Dia Koreksi Dan Menutup Daripada Gap Dan Ini Membentuk Long Minis Doji Nah Ini Ada Barry Singalfing Yang Menunjukkan Potensi Penurunannya Bisa Juga Nanti Kita Tarik Fibonansi Minimal 50% Tapi Secara Keseluruhan Kita Akan Fokus Untuk Sell Kita Fokus Untuk Sell Kita Cari Informasinya Untuk Curut Oil Ada Kalau Mau Bain Tidak Masalah Juga Tapi Intinya Hati Pasang Stop Loss Intinya Disitu Secara Besar Trend Masih Kuat Turun Untuk Curut Oil Kita Lihat Time From Delhi Di Delhi Nah Ini Ada Tekanan Ada Tekanan Bayer Kalau Kita Lihat Wave Terakhir Yang Kecil Disini Memang Ada Potensi 1234 Ini Menuju Wave Keempat Menguji Daripada High Weekly Disini Ada Pun Dia Akan Terkoreksi Ke Wilayah Sini Masih Memungkinkan Teman Teman Disini Jadi Ini Bisa Menjadi Wilayah Pantau Kita Dari Hari Senin Sampai Dengan Hari Jumat Untuk Kita Target Sell Di Wilayah Wilayah Sini Jadi Ini Saya Blok Dulu Pantau Wilayah Ini Dari Delhi Oke Pantau Wilayah Ini Kurang lebih Kita Sudah Punya Gambaran Dulu Pantau Wilayah Situ Apakah Nanti Mampu Dia Bergerak Ke Atas Tapi Secara Pergerakan Disini Ada 3 Inset Up Candle Merah Candle Hijau Setengah Dan Dimakan Oleh Impulsive Ini 3 Inset Up Dan Koreksi 50% Dia Naik Besar Kemungkinan Hari Senin Breakout Di Atas High Weekly Anda Boleh Buy Pasang Stop Loss Di Bawah Target Sampai Area Sini Minimal Resisten Di 86.65 Dollar Per Barrel Besar Kemungkinan Kesana Besar Kemungkinan Kesana Menurut Saya Oke Kita Coba Turunkan Di Time Frame 4 Jam Nah Ini Posisinya Yang akan Kita Bahas Adalah Ini Ini Menjadi Gap Ada Pokoknya Intinya Seperti Ini Pantau Dulu Wilayah High Weekly Ini Pantau Dulu Wilayah Ini Kalau Terjadi Dia Bergerak Breakout Di Atas High Weekly Baru Anda Boleh Buy Pasang Stop Loss Di Bawah Target Minimal Sampai Sini Tapi Kalau Ini Terjadi Penutupan Dia Nutup Dulu Nutup Gap Ini Setelah Disini Dia Nutup Gap Disini Maka Dia Bergerak Set Dulu Yang Mendekati Area 38,2% Ini 38,2% 79,884 Baru Dia Naik Lagi Oke Perhatikan Wilayah Situ Yang Saya Sampaikan Sekarang Time Fram Satu Jam Kita Lihat Nah Ini Sudah Jelas Gambar Saya Akan Langsung Buatkan Skenaryonya Ini Mapping Yang Lakukan Yang Pertama Saya Pantau Dulu Menjadi Area Pantau Saya Tandain Dulu Yaitu High Weekly Ini Menjadi Wilayah Pantau Karena Kalau Break Out Di Atas Ini Maka Kecenderungannya Dia Akan Resisten Besar Kemungkinan Saya Akan Buy Disini Stop Loss Di Bawah Oke Target Minimal Wilayah 86,65 Meskipun Trend Quat Turun Tapi Kita Lihat Temp Frame Kecilnya Ada Kecenderungan Dia Naik Dan Batas Bawah Yang Akan Saya Pantau Adalah Area 38,2% Yaitu 79,884 Itu Menjadi Wilayah Pantau Berikutnya Disini Oke Sebentar Saya Tandain Dulu Kita Kasih Blok Disini Aja Kita Pantau Ini Karena Ini Nanti Kalau Terjadi Break Out Wilayah Ini Kecenderungannya Akan Kuat Turun Sampai Dengan Open Weekly Itu Pantau Juga Wilayah Ini Minimal Untuk Hari Ini Dia Nutup Gap Dulu Jadi Skenarionya Langsung Aja Saya Masukkan Disini Skenario Saya Mapping Saya Seperti Ini Saya Akan Memastikan Dulu Dari Pergerakan Ini Jika Mendekati Wilayah Ini Dia Gagal Break Out Ada Candle Turun Seperti Ini Beris Engulfing Ataupun Beris Spinbar Ataupun Doji Dan Konfirmasi Candle Warna Merah Artinya Dia Akan Menutup Gap Menuju Wilayah Sini Minimal Sampai Sini Dulu Sampai Kita Pantau Kalau Nanti Disini Ada Bullish Engulfing Bullish Spinbar Di Wilayah Sini Baru Kita Buy Pasang Stop Loss Di Target Dia Akan Bisa Terjadi Break Miss Kalau Tidak Terjadi Kenaikan Maka Anda Hanya Memantau Impulsive Bearish Aja Close Dibawa Open Weekly Close Dibawa Ini Besar Kemungkinan Akan Menuju Wilayah Support Retest Dan Menuju Low Monthly Berikutnya Adalah Disini Nah Ini Gambar Nanti Tinggal Memastikan Aja Wilayah Ini Adalah Impulsive Bearish Close Dibawa Open Weekly Dan Kalau Breakout Di Atas Ini Impulsive Bullish Breakout Di Atas High Weekly 82.919 Dan Close Cetatannya Cuma Itu Aja Tapi Kalau Tidak Ada Impulsive Atas Dan Impulsive Bawah Berarti Disini Bisa Terjadi Yang Namanya Bearish Spinbar Itu Catatannya Dan Ada Pattern Terbentuk Disini Baru Kita Sell Ada Pattern Terbentuk Back Single Pattern Double Pattern Triple Pattern 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 Naik Baru Kita Buy Pasang Stop Loss Di Sampaikan Semoga Bermanfaat Jadi Ini Mapping Saya Bisa Diikutin Bisa Tidak Tinggal Anda Cocokkan Aja Dengan Mapping Anda Masing Semoga Bermanfaat Informasi Yang Saya Sampaikan Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Sonop Forex Serta Jangan Lupa Bagikan Video Channel Ini Ke Teman Teman Kalian Semua Serta Jangan Lupa Tonton Videonya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Thank you Buat Semuanya Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh